Laisa ahadun yuhasabu illa halak Tidak ada diantara manusia yang dihisap kecuali dia akan mendapatkan kehancuran Saat itu Siti Aisyah bertanya mengatakan Ya Rasulullah Bukankah Allah sudah mengatakan Fa'amma man utia kitabahu bi amini Fa'amma yuhasabu hisabai yasirat Bukankah Allah bagi orang yang beriman itu Menghisap dengan mudah Kan tadi dengan mudah kan Rasulullah katakan Yang mendapatkan kehancuran saat dihisap itu adalah Orang yang tidak mengakui terhadap kesalahannya Atau ngeyel terhadap kegeliruannya Ada yang begitu? Ada Ada yang begitu? Ada Ada orang kalau kata di mana Kamu tidak sholat? Iya saya tidak sholat Kamu tidak puasa Ramadan? Tanggal sekian bulan sekian? Iya saya tidak puasa Ramadan Tapi di dunianya sudah ditobati karena dia tahu Kamu melakukan itu? Iya saya maaf Iya dia tobati Maka dematakan Aku tutup dosamu Aku tutup aibu Dan aku maafkan kamu Masuklah ke dalam sorgaku Tapi ada yang tidak tobat Maka efeknya di akhirat itu ngeyel Kamu sholat? Kamu tidak sholat? Sholat ya Allah Kamu tidak zakat? Zakat saya Kamu tidak puasa saya Nah itulah yang dikatakan halak Siapa yang membandel saat hisap Maka itu kehancuran baginya Bisa dipahami ibu bapak ya? Puntan Kata-kata yang sangat luar biasa Kelat di akhirat Ada orang yang ngeyel Allah sampai harus datangkan saksi-saksi yang ada Ini bagi orang beriman ibu Orang mahasiat Beriman Tapi mahasiat Beda dengan yang tadi Orang beriman Soleh Mengakui 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 Karena apa? Tauat Masuk Sorga Tapi orang yang beriman Tapi tidak Soleh Banyak dosanya Ketika contoh saja Kamu tidak sholat? Saya sholat Lalu Allah katakan dengan tegas menyatakan Jadi kamu sholat? Saya sholat Tapi Dalam catatan Malaikat Tidak sholat Malaikat datang Malaikat sini Malaikat datang Ya Rab Aku malaikat Yang aku telah mencatat semua amalan dia Dia tidak sholat Tuh Fulan Malaikat mencatat kamu tidak sholat Padahal malaikat sudah datang Lalu orang itu bilang apa? Ya Rab Jangan malaikat dong saksinya Yang lain Astagfirullahaladzim Jangan malaikat saksinya Yang lain Sayang Kalau malaikat kan itu Dekat denganmu Jangan malaikat Jadi kamu menolak kesaksian yang aku bawa Malaikat Bayangkan Saksi yang dibawa oleh Allah Ditolak oleh malaikat Oleh siapa? Orang kafir ini Ataupun puter Baik kalau gitu Kamu Aku akan datangkan saksi yang lain Apa? Aku akan datangkan Saksi Apa? Saksi yang kedua Yang aku datangkan adalah Bumi Dimana kamu saat itu tidak sholat Kamu lagi ngapain di bumi? Bumi bicara Kan ada Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Semua hafal Ayat ini Insya Allah Semua hafal Dengan kata-kata Kalimatnya Lanjutkan Saat itu bumi itu bicara Dan saat itu Hei Bumi Coba Siapa yang bersaksi Pada tanggal sekian Bulan sekian Dia berposisikan dimana? Bumi bicara Oh Dia berada di atasku Dia sedang Apa? Sedang apa? Dia tidak sholat Dia tidur Dia nonton Dia apa? Bumi itu bersaksi Lalu Orang itu mengatakan Kata Allah Tuh Bumi sudah datang Bersaksi kepada aku Dia bilang apa? Ya Allah Cari saksi lain Aku gak Ikut saksi bumi Malaikat ditolak Pertanyaan Allah Tidak digubris Tidak diakui Pas Allah bertanya Datangkan malaikat juga Tidak diakui Datangkan bumi juga Tidak diakui Akhirnya yang keempat Tau kesaksian yang keempat apa? Masya Allah Surat apa itu? Wah hafal itu Wah Lotok semua Hafal surat ini Iya Saat itu Ditutup mulutnya Maka saat mulut dikunci Inilah berbicara Kakilah berbicara Semua berbicara Apa yang berbicara Menjadi kesaksian Apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya Ketika dia ngeyel Tidak mengatakan Iya Saat Allah interogasi Saat Allah tanya Maka dalam ayat lain Mengatakan Jelas Jadi ketika dia bicara Tangan bicara Ya Allah Benar Waktu itu Aku bla 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 Ya benar Waktu itu kaki saya melangkah ke sana Benar Mata saya melihat ini Benar Telinga saya mendengar ini Benar 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 Semua berbicara Setelah semua bicara Allah buka lagi mulutnya Begitu mulut bicara Dia tidak bicara dengan Allah Dia bicara kepada siapa Bicara kepada tangan dan kakinya Lima syahidtum alayna Kenapa kamu menjurumuskan aku Dengan kesaksian-kesaksianmu itu Kenapa sih kamu begitu Sama saya tega Kamu bagian daripada aku Jawab semua tubuh ini Hari ini Aku bisa bicara Yang diizinkan oleh Allah Yang dapat membicarakan sesuatu Allahu Akbar Setelah itu Allah tanya Hah Mana Kamu terima sekarang kesalahanmu Masih ngeyel Tapi ngeyelnya gini sekarang Solat yang mana sih Solat lima waktu itu Lima waktu yang dur asar maghrib Bisa subuh itu Iya Emang itu wajib ya Pura-pura dia gak tau ilmunya Memangnya Saya gak tau kalau itu wajib Memang gak ada yang menyampaikan Kalau solat itu wajib Gak ada Subhanallah Dengan mengatakan kata-katanya Ucapannya Baik Ini adalah solat wajib Yang telah aku sampaikan Kepada Nabi Muhammad Maka aku harus cek Kepada Nabi Muhammad Benarkah Apakah Muhammad Pernah menyampaikan Kalau solat itu wajib Kalau Muhammad mengatakan Solat itu Kalau Rasulullah ini Lupa tidak menyampaikan Solat itu wajib Berarti kamu selamat Ya Rasulullah Ada umatmu katanya Tidak tau solat itu wajib Memang kamu gak bilang Sama umatmu Kalau solat itu wajib Rasulullah katakan Aku telah menyampaikan Solat itu wajib Iya Aku telah menyampaikan Solat itu wajib Dan aku tidak pernah Menyembunyikan Semua syariat Yang kau berikan Dan aku telah sampaikan Mana saksinya ya Rasulullah Didatangkan Seratus ribu Jamaah haji Waktu Khutbah Wadah Rasulullah Datangkan Seratus ribu Bukankah Rasulullah Ketika khutbah Wadah Rasulullah Mengatakan Kalimat Kalimat yang sangat indah Kalimat Rasulullah Hai kalian yang hadir disini Apakah kalian bisa bersaksi Di hadapan Allah Kalau aku Nabimu telah menyampaikan Semua syariat Islam kepadamu Semua yang seratus ribu Jawab mengatakan Kalimatnya Apa kalimatnya Syahidna ya Rasulullah Ya kami bersaksi Kau telah menyampaikan Semua syariat Islam Kepada kami Kami telah menyampaikan Kalimat yang itulah Rasulullah Katan Tuh umatku pun Telah menyampaikannya Dan telah bersaksi Tiba-tiba Dengan mengatakan Ucapannya Tapi ini Tidak tahu Beberapa riwat Mengatakan Rasulullah Tanya Hai umatku Ada yang kenal Sama orang ini Ada ustaz yang Eh itu mah bandel Dia tahu Saya ajak ngaji Di whatsapp Di sms Tidak pernah datang Sudah selesailah disitu mah Tuntas Ah kamu yang salah Itulah yang halak Halak itu apa Hancur Ya Yang hancur Dan punten Itulah pengadilan Yang luar biasa Itulah pengadilan Yang luar biasa Yang nanti itu Ada di Yaumil Hisab Naudzubillah Assalamualaikum Bersama saling Sampai TV Bersama saling Bersama saling Bersama saling